Setelah resmi bercerai, Desta Mahendra dan Natasha Rizky memutuskan untuk tidak mempermasalahkan tentang harta Gonogini. Keduanya diketahui tidak memasukkan pembagian harta Gonogini dalam gugatan perceraian. Hal tersebut lantaran Desta dan Caca sepakat mengatur pembagian harta mereka secara bersama. Seperti diketahui, Natasha Rizky dan Desta Mahendra resmi bercerai pada Senin 19 Juni 2023 dalam sidang putusan perceraian, baik Caca maupun Desta kompak absen dan memilih untuk mewakilkan pada kuasa hukum masing-masing. Kini setelah resmi bercerai, hak asu anak jatuh ke tangan Natasha Rizky. Meski begitu, Desta Mahendra bebas bertemu ketiga buah hatinya kapan saja. Natasha Rizky bahkan sepakat mengasuh bersama anak-anaknya dengan Desta. Kuasa hukum Caca, Doli Siregar mengungkapkan, Desta juga wajib memberi nafkah idah, mut'ah, serta nafkah anak. Ia tidak menjelaskan terkait berapa biaya yang harus dipenuhi oleh Desta, sesuai tuntutan dalam perceraiannya dengan Caca. Namun dipastikan, Desta akan membayar biaya tersebut sesuai dengan keputusan sidang putusan perceraian.